Halo guys, apa kabar dan nama-nama, iya, iu, ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda dan teman-teman sekalian apa kabarnya Semoga selalu sehat dan semangat selalu Nah ketemu lagi di video aku nih kali ini Aku bikin ada in my life Yang lagi mau ngelatih anak toilet training Dan juga sedang memperjuangkan berat badan anak Jadi tadi di awal itu kan aku lagi cerita nih Ada buku tentang toilet training Nah itu aku ceritain di malam hari sebelum dia Anakku itu tidur Jadi biar tertanam di pikirannya Kalau pipis dan pup itu di kamar mandi Atau di toilet atau di WC Oh iya sebelum aku cerita nih ada in my life Aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada bunda-bunda Dan teman-teman sekalian yang sudah subscribe channel aku Karena subscribe kalian itu membuat aku semakin semangat Untuk teman-teman dan muda-muda yang belum subscribe Tolong di subscribe ya Semoga kalian semua diberikan pelancaran segala urusan dan rezekinya Nah di pagi harinya Kegiatanku seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak satu Tadi setelah sholat subuh aku Biasanya itu langsung nyuci piring Kalau masih ada yang belum kecuci di malam hari Kemudian masak nasi dan juga merebus air Dan kalau udah jadwalnya nyuci baju Itu sekalian di pagi hari Tapi kalau lagi gak mati nih pumpnya Biasanya kalau di pagi hari karena banyak yang pakai jadi mati Nah ketika anakku bangun sekitar jam 6an gitu Kita main-main dulu sebentar Sampai jam 7 setelah itu Aku mandiin anakku sekitar jam 7an Setelah mandi aku buat makanan Buat dia mempersiapkan makanan untuk dia Nah setelah itu ini video lagi nyuapin dia Karena anakku ini Ya gampang-gampang susah lah Dibilang gampang itu Karena dibandingin dengan anak-anak yang gak mau makan sama sekali ya Anakku ini masih mau makan Tapi kalau dibilang susah ya Karena diemut juga gitu Sampai sejam gitu Baru habis Dan itu cuma 10 suap Dan aku minimalin sih di 10 suap Karena aku perjuangin berat badan anakku Karena sekarang di usianya 21 bulan Dia masih di 9,5 Alhamdulillah ini udah naik ya Karena sebelumnya tuh sempet turun Sakit Karena sakit Panas Batuk pilek Terus setelah Makan Sekitar sampai jam 9 tuh selesai ya Karena mulai makannya sekitar jam 8an Terus Habis itu Jam setengah 10 atau jam 10an Aku suapin susu Ini aku udah mulai Rajin Bikin jadwal untuk minum susunya Minimal Satu kali minum susu itu udah 100 mili Dan anakku ini Dia gak mau Pakai gelas Terus juga pakai dot Cuma di gigit-gigit buat mainan Akhirnya aku punya Solusi Untuk nyuapin susunya Dengan pipet Obat Yang ujungnya itu Kayak ada dotnya gitu Dan alhamdulillah ini bisa Paling 15 menit atau setengah jam Itu sudah habis Dan ini aku mau bagiin tips juga Kepada ibu-ibu yang sedang Memperjuangkan berat badan anak Jadi seminggu ini Anakku tuh udah naik lagi 5 on Setelah tadinya sakit Nah caraku itu adalah Yang pertama Harus konsisten Yang kedua harus sabar Yang ketiga Makan dan minum Pokoknya makan Minum susu itu sesuai jadwal Jadi makannya tuh 3 kali Misal Makan pagi itu jam 7 Nanti minum susu Jam 10 Nanti tidur siang Kemudian jam 12 Atau jam 1 Itu makan Siang Kemudian setelah itu Jam setengah 3 Atau jam 3 Minum susu Nanti makan sorenya Itu sekitar jam 5 Nanti kemudian Sebelum tidur Itu minum susu lagi Ini aku udah gak pake Cemilan Seperti buah alpukat Dan pisang Sebelumnya aku pake itu Karena sebelumnya Belum mau minum susu ya Karena ini sudah minum susu Jadi aku gak ngemil Gak kasih cemilan itu Karena Untuk jadwalnya tuh Jadi bingung gitu loh Karena kan jedanya Harus di Jeda 1 jam Nah kalo nanti terlalu deket Bisa-bisa Anakku tuh kenyang Pada saat Waktunya makan Atau minum susu Jadi ya Ngemilnya ya Gak terlalu Sering ya Misalnya dia Kita lagi makan apa Dia kepengen Yaudah gak apa-apa Tapi kan sedikit Gak terlalu banyak Nah setelah Ini tadi jam 10 Nih Anakku minum susu Kemudian Dia tidur ya Tapi Anakku ini masih asih Jadi Dia masih minum asih Sebelum tidur juga Jadi Minum susu formula Dan minum asih Nah setelah Anakku tidur Jam sekitar Jam 10an Ini aku langsung Masak Mau bikin Orek-orek Tongkol Disambelin cabai Dan dikecapin Tapi ini Tongkolnya digoreng dulu Terus Nanti disuir-suir gitu Nah sambil nunggu Goreng tongkol Ini aku mau Beresin Rumah Karena tadi Berantakan ya Waktu nyuapin Anak itu Sambil mainan Karena kalau gak Sambil mainan Itu Cara lainnya Agar mau Masuk makanannya Adalah dengan Digendong-gendong Dan itu tuh Bikin tenaga kita Terkuras banyak ya Apalagi Gendongnya tuh Tiga kali Terus ditambah lagi Minum susu Tiga kali Soalnya minum susu Anakku tuh gak mau Duduk ya Jadi harus digendong Terus sambil Cerita-cerita gitu Biar dia Teralihkan Terus mau minum susu gitu Cerita sedikit Jadi Sebelumnya Anakku Dibilang alergi susu Oleh dokter Karena waktu Masih bayi Ketika Asiku belum lanjar Kan itu aku kasih Susu formula Nah susu formulanya itu Dari Morinaga Nah itu Menimbulkan Binting-binting merah Di pipi Yang katanya Orang Jawa itu Karena Air susu Asi Tapi itu tuh Gak salah ya Mitos Karena Asi tuh gak bikin Merah-merah kayak gitu Yang bikin kayak gitu Adalah alergi Bisa karena alergi susu Atau alergi makanan Yang dimakan ibunya Nah setelah itu Aku sempet berhenti Gak kasih susu formula Ke anakku Kemudian Beberapa bulan kemudian Karena Anakku udah mulai Naiknya gak terlalu banyak Berat badannya Jadi aku kasih Aku coba lagi nih Susu formula Tapi ganti ya Dengan SKM Dan Alhasil adalah Anakku mencret Nah mencretnya tuh Sampai 5 kali sehari ya Warnanya tuh hijau gitu Berarti gak cocok lagi ya Beberapa bulan kemudian Aku coba kasih lagi Karena anakku udah mulai Gak terlalu Banyak naik Berat badannya Jadi aku kasih Bebelak Yang Madu Itu dia gak begitu doya Tapi cocok Gak menimbulkan Alergi apapun Aku dapet saran Dari Temen itu Kalo Anak asih Minumnya yang vanila Karena Madu itu terlalu manis Jadi aku coba Ganti yang bebelak vanila Dan ternyata gak cocok Anakku itu malah jadi Panas Mencret Muntah Kayak gitu Nah Setelah itu aku trauma ya Dengan memberikan Susu formula Kepada anakku Karena niatnya Biar anaknya Berat badannya naik Malah Turun Karena alergi Akhirnya Aku berhenti Tapi Dia berat badannya tuh Gak terlalu banyak Naiknya Jadi aku harus Berjuangnya Selain makan 3 kali Ditambah lagi Dengan cemilan Yang menambahkan Berat badan Seperti Buah alpukat Pisang Roti Gitu Harus Yang berat-berat Ngemilnya Tapi setelah Satu setengah tahun Ke atas Itu asiku Gak terlalu banyak ya Jadi Aku putuskan Sekitar Umur 19 bulanan Itu aku coba lagi Aku cari-cari Searching-searching Tentang Susu formula Dan aku menemukan Susu Cilgo Untuk satu tahun Ke atas Dan itu harganya Juga gak terlalu mahal ya Jadi aku coba itu Dan alhasil Alhamdulillah Anakku Doyan Dan cocok Tinggal aku Telatenin Nyuapin susunya Tapi walaupun Dia doyan Maksudnya Lebih doyan Daripada yang Bebelak itu Tapi Awal-awal Dia belum bisa Minum 100 mili Gitu Jadi awal-awal Aku kasih 30 mili Dulu Gitu Pelan-pelan Tapi belum Yang satu hari Tiga kali Minum Baru satu kali Satu kali Biar anaknya itu Terlatih Untuk minum susu Sekarang Alhamdulillah Untuk usianya 21 bulan Dia sudah bisa Minum susu 100 mili Per Sekali Minum Sebanyak Tiga kali Dan Alhamdulillah Seminggu itu Naik 5 oz Pokoknya Tetap semangat Ibu-ibu Yang sedang Menaikkan berat badan Anaknya Jangan lupa Tadi Ingat Tips aku ya Biar berat badannya Itu naik Kalian harus konsisten Harus sabar Untuk bisa menaikkan Berat badan anak Dan jangan lupa Yang pertama kali Harus Dilakukan adalah Berdoa Agar anak kita Kita juga sehat Dan anak kita sehat Dan berat badannya Juga bisa naik Lanjut ke cerita A day in my life Aku Jadi ini Aku lanjut Potong-potong Tongkolnya Lanjut masak Untuk tongkol Orak-ariknya Karena Anakku masih tidur Mungkin Bunda-bunda Dan ibu-ibu Disini Yang nonton video aku Bisa sharing ya Di kolom komentar Gimana sih Cara kalian Naikin berat badan Anak Dan semoga Itu semua Bisa bermanfaat nih Buat kita-kita Yang lagi Membutuhkan Tips Agar anak kita Berat badannya Itu naik Karena Memang Pusing banget sih Kalau anak itu Berat badannya Susah naik Apalagi Kalau denger Nyinyiran orang-orang Yang kalau bilang Itu anak kita kecil Seperti gak dikasih makan Misal Aduh ya Allah Padahal kita kasih makannya Perjuangannya itu Luar biasa ya Bunda-bunda Teman-teman Ibu-ibu Pokoknya yang sabar ya Nah ini anakku Udah bangun nih Jadi Karena Anakku Udah aku mulai Latih Toilet training Setelah bangun tidur Aku langsung ajak Dia ke kamar mandi Untuk pipis Nah di kamar mandi itu Aku udah siapin Mainan nih Biar dia mau jongkok Jadi Persiapan untuk Toilet trainingnya Adalah Mainan yang bisa Di kamar mandi Dan juga Buku Yang untuk Dibacakan Di malam hari Tentang toilet training Nah setelah Anakku tadi Sudah selesai bangun tidur Aku suapin Dan juga minum susu Anakku mau diajak Ke Tempat-tempatnya Nah Saat di tempat-tempatnya Ini aku mulai kerja bakti lagi nih bun Jadi aku mau Ngepel-ngepel Karena tadi udah disapu ya Jadi tinggal ngepel-ngepel Ya inilah kerjaan ibu-ibu Yang kalau Anaknya lagi tidur Atau lagi Gak ada gitu Kalau memang kerjaannya masih ada Pengennya sih Ngerjain ya Tapi kalau misalnya kita Memang merasa Lelah Capek Ya kita istirahat aja pun Jangan dipaksakin Dan kita juga Kasih pengertian Ke bapak-bapak ya Semoga Mereka juga Gak nuntut Dan Alhamdulillah Suamiku juga gak nuntut nih Kalau misalnya aku lagi gak Mood Atau lagi Cerita aku tentang Perjuangan Menaikan berat badan anak Dan toilet training Anak Semoga Bisa Ada yang bisa diambil Manfaatnya Oleh bunda-bunda Dan jangan lupa Sharing-sharing ya Di komentar Sampai ketemu Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa